Intro Baik, selamat malam semuanya. Apa kabar? Selamat datang di Duel Mahadaya RCTI. Saya melihat banyak sekali magician di sini. Ada yang dari Bandung. Mana Bandung? Dari Bandung Magic Association ya. Dari Purwokerto, dari Solo, dari mana saja. Tempat ini di luar dari dugaan kami ya. Kita menyiapkan tempat dan ternyata semuanya hampir. Bukan hampir, overload malah penuh dan panitia dan tim harus menyiapkan semuanya. Baik, malam hari ini sebuah kebanggaan saya bisa ada di panggung ini. Tanpa terasa tahun demi tahun dan menginjak di acara live seperti ini. Menginjakkan kaki dalam sebuah duel kembali setelah beberapa tahun yang lalu. Ada duel juga, di duel Mahadaya juga. Mungkin di antara anda, pemirsa di rumah juga. Ada yang masih ingat nama saya, ada yang lupa. Ada juga yang kenal wajahnya tapi lupa namanya. Itu sering terjadi. Saya akan memperkenalkan diri saya dengan cara yang sangat unik. Memperkenalkan diri kembali. Oh ya, di sana ada Master Rizuki juga. Ada Master Gali, betul ya? Oke, baik. Ini cara yang sangat unik. Saya minta bantuan. Master Limbat. Dari sekian ratus penonton yang ada di studio ini, Pilih satu orang buat saya, Mas. Satu saja. Boleh pria atau wanita. Silahkan, Master Limbat yang memilih. Sambil Master Limbat memilih, kita memberi applause juga. Yang beri semangat. Semoga dengan tepuk tangan anda, semakin semangat juga. Dan di persulapan di Indonesia kembali. Iya, wow. Boleh, bebas, Master Limbat. Ini cara Master Limbat memilih sangat unik ya. Saya tidak tahu, dia cara memilih dari karakter wajah, atau dari aura, atau dari dia bisa membaca pikiran juga, jangan-jangan ya. Atau dari siapa yang takut ke depan, mungkin yang dipilih gitu. Yang mana? Oh, ya. Ini ya. Baik, terima kasih Master Limbat. Tepuk tangan buat Master Limbat. Ya, oke. Saya bantu, Mas. Ya, Mas siapa? Mas Ardi. Mas Ardi, bisa bantu saya, Mas Ardi? Agak ke belakang. Tepuk tangan buat Mas Ardi. Wow. Sebelah sini Mas Ardi. Tadi saya mengatakan dari awal, bahwa ada cara yang unik dalam memperkenalkan diri. Saya biasanya, dan hampir semua orang, memperkenalkan diri dengan memberikan kartu nama, atau business card seperti ini ya. Cuma uniknya pegang bisnis cardnya atau kartu namanya simpan dulu, simpan. Ya, boleh disaku. Ada sakunya kan? Ada saku. Oke, simpan. Nanti dilihatnya belakangan. Ini kan, ini sudah unik juga kan ya. Cara melihat, kartu nama tapi belakangan setelah permainan saya. Begini, Mas Ardi. Ya, Mas Ardi. Di hadapan Anda, atau di hadapan semua pemirsa yang ada di rumah, di studio juga, ada permainan yang namanya permainan tiktaktu. Tahu? Tahu ya. Supaya lebih jelas, saya minta bantuan dari audio untuk memasangkan headset seperti ini. Boleh? Boleh. Oke. Ya. Jangan mic, jangan microphone. Pakai headset juga boleh. Ya, seperti itu. Oke. Supaya tangannya bebas. Ya, Mas, siapa? Mas Ardi, ya. Baik. Pemirsa di rumah, mungkin Anda juga pernah memainkan permainan ini. Namanya tiktaktu. Tiktaktu itu atau disebut juga, apa? Cat. Ya? Catur Jawa. Catur Jawa. Oh, Catur Jawa. Oh, Catur Jawa. Betul, ya. Mas Limat pasti tahu ya permainan ini juga, ya. Tahu, ya. Tahu. Cuman ini caranya sangat unik. Saya akan bermain bersama Ardi. Dan Pemirsa di rumah menjadi saksi dan penonton di studio juga. Mas Ardi, Mas Ardi bisa memilih. Di sini ada silang dan lingkaran. Ya. Cara permainan tahu kan? Menempatkan bebas di mana saja, saling menjegal. Tapi, pemenangnya adalah siapa yang terurut secara diagonal, horizontal, vertikal, yang tiga lebih dulu, itu pemenangnya. Untuk itu harus saling menjegal. Ini hanya permainan. Dalam kehidupan tidak boleh saling menjegal, harus saling membangun. Tapi ini hanya dalam permainan saja. Ya? Boleh pilih lingkaran atau silang? Boleh bebas. Yang lingkaran. Apa? Lingkaran. Lingkaran? Ya. Mau diganti? Enggak. Oh yang ini atau yang ini? Lingkaran saja. Lingkaran? Ya. Oke, Mas Ardi pegang. Lingkaran. Baik, sekarang kita akan menentukan siapa yang akan lebih dulu untuk memainkan permainan ini. Ya. Kita akan menentukan siapa yang akan lebih dulu untuk memainkan. Ya. Oh, sebentar. Mau lebih dulu atau shoot dulu? Saya dulu. Saya dulu. Boleh? Terserah. Saya dulu aja. Oke. Mas Ardi lebih dulu ya. Baik. Mas Ardi lebih dulu. Baik. Sekarang berikutnya saya. Saya akan menjegal Mas Ardi. Bukan menjegal ya. Saya akan menyimpan di sini Mas Ardi. Ya. Tahu dong tujuan saya kemana arahnya ya. Silahkan Mas Ardi. Oh. Semua penonton di studio. Pemirsa di rumah tahu. Langkah berikutnya dimana? Pasti betul. Pasti di bawah. Supaya jangan sampai Mas Ardi menjadi tersusun tiga seperti ini. Selanjutnya Mas Ardi. Bebas dimana saja. Atau terserah Mas Ardi punya skenario maksudnya mau melakukan apa, punya rencana apa. Kalau saya jadi Anda saya akan memilih di atas. Di situ aja. Itu aja. Oke. Baik. Saya akan menghadang Mas Ardi di sini. Fair. Supaya jangan sampai tiga. Bebas. Mana di selanjutnya? Ini langkah jenius ya. Mas Ardi melakukan menyimpan ini di sini. Tujuannya adalah untuk menghadang saya. Dan sekaligus untuk saya tahu Anda membuat saya lengah ya. Tapi saya tidak lengah. Saya simpan di sini. Ya. Sudah tidak ada lagi di jalan Mas Ardi berarti. Di sana. Tersisa satu. Karena kalau tadi saya lebih dulu, saya akan lebih banyak. Jadi ini tersisa satu seperti ini. Baik. Saya simpan. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Salam dulu dong. Tepuk tangan buat Mas Ardi. Silahkan duduk Mas Ardi. Duduk aja. Dari teman-teman audio bisa dicabut. Baik. Anda melihat penonton yang ada di studio maupun pemirsa yang ada di rumah. Permainannya sangat sederhana. Tapi hasilnya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Tapi bukan berarti hasil ini tidak sempurna. Karena buat saya ini adalah hasil yang sangat sempurna. Kenapa? Karena di balik permainan ini ada sesuatu yang istimewa. Permainan ini adalah tiktak-tiktok seni magic ini dari Richard Osterlin. Semua tahu. Master Daddy yang mengajarkan saya ini. Pada waktu beberapa tahun yang lalu sebelum beliau pensiun. Tapi ada sebuah ide menarik bagaimana mengkolaborasi antara tiktak-tiktok dengan sebuah puzzle. Di balik hasil seperti ini ada sebuah puzzle istimewa dan saya dapat ide ini dari seorang magician muda. Mr. Bond Lee. Thank you. Buat ide seperti ini luar biasa. Buat saya ini sangat sempurna. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan di balik pasal-pasal yang tersusun ini ada sebuah foto dari seseorang yang sangat berjasa untuk saya. Di seni perusulapan di pertelevisian ini dia yang kita tunggu-tunggu. Beliau yang semua magician menantikan kehadirannya. Siapa? Hadirin. Kita sambut dengan meriah. Inilah. Master Deni Komuse. Terima kasih. Terima kasih.